Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, Guru Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan di SMA Islam Aniza Medan. Nah, apa kabarnya nih semua seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Nah, baik. Kita bertemu lagi nih dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan di kelas 10. Materi kita masih seputaran tentang wawasan Nusantara nih. Tapi, untuk hari ini kita akan bahas tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita lafaskan basmala terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan dimudahkan. Amin. Oke, baik. Kita kembali ke materi kita nih tentang aspek Trigatra dan Pancagatra. Apa sih bu aspek Trigatra dan Pancagatra itu? Kok ada Gatra-Gatra-nya? Gitu ya kan? Nah, jadi dalam konsepsi wawasan Nusantara, ada satu kata yang dikenal dengan nama Astagatra. Astagatra ini adalah konsepsi ataupun suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa. Nah, ini masih ada kaitannya tentang wawasan Nusantara. Nah, Astagatra tadi ini terbagi menjadi dua. Nah, ada yang namanya aspek Alamia. Aspek Alamia itulah yang dinamakan dengan Trigatra ini. Lalu ada yang namanya aspek Sosial. Kalau Sosial ini, dia lebih kepada Pancagatra. Oke, nah langsung saja nih kita bahas ya tentang Trigatra dan Pancagatra. Nah, untuk aspek Trigatra, namanya juga sudah Trigatra ya. Tiga Gatra. Ada tiga aspek nih yang mencakup Trigatra ini. Yang pertama, itu meliputi letak dan bentuk geografis. Nah, tentu saja letak dan bentuk geografis negara Indonesia. Kemudian ada keadaan dan kemampuan penduduk. Lalu yang ketiga, itu keadaan dan kekayaan alam. Nah, ini adalah tiga aspek yang termasuk ke dalam Trigatra. Tri berarti tiga. Nah, kemudian sama halnya dengan aspek Pancagatra. Panca artinya lima. Kan ada lima aspek yang meliputi Pancagatra. Yang pertama adalah ideologi. Yang kedua, politik. Ketiga, ekonomi. Keempat, sosial budaya. Dan yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan. Nah, kalau aspek Pancagatra ini biasa kita singkat itu dengan ipoleksos budhankam. Ya kan? I, ideologi. Po, politik. Pol, politik. Kemudian E, ekonomi. Sos bud, sosial budaya. Dan hankam. Pertahanan dan keamanan. Maka, kalau kita singkatkan yaitu ipoleksos budhankam. Nah, ini adalah aspek-aspek dari Trigatra maupun Pancagatra. Ingat, Trigatra artinya tiga. Pancagatra artinya lima. Ya, ada lima Gatra yang meliputi Pancagatra. Trigatra berarti ada tiga. Ya, nah jadi sebenarnya antara hubungan antara Gatra yang satu. Ini dinamakan Gatra ya. Letak dan bentuknya grafis antara Gatra yang satu dengan Gatra lainnya ini. Ini terdapat hubungan yang bersifat timbal balik atau memiliki hubungan yang erat. Baik dianya aspek Trigatra maupun aspek Pancagatranya itu sendiri. Oke, paham ya sampai sini untuk aspek Trigatra dan Pancagatra. Nah, selanjutnya kita akan bahas langsung lebih detail tentang aspek-aspek dari Trigatra maupun Pancagatra. Dari seperti letak dan bentuk geografis tadi, kira-kira apa sih maknanya ataupun pengertiannya. Oke, nah yang pertama letak dan bentuk geografis. Nah, jika kita melihat letak geografis wilayah Indonesia nih dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara kita itu merupakan suatu negara kepulauan. Ya, yang dimana terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Baik itu dianya pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Kalau di peta itu mungkin pulau kecilnya kecil banget gitu ya kan. Nah, itulah dianya yang dinamakan negara kepulauan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi bahwa letak geografis Indonesia yaitu berada di antara dua benua dan dua samudera. Nah, yaitu benua Asia dan benua Australia. Benua Asia terletak di mana? Yaitu di sebelah utara. Kemudian benua Australia terletak di sebelah selatan. Nah, ini benua Asia, ya kan? Di utara. Kemudian benua selatan. Nah, ini di selatan. Benua Australia, maaf. Benua Australia di sebelah selatan. Kemudian terletak di antara dua samudera yakni samudera India dengan samudera Pasifik. Nah, samudera India di sebelah barat, ini adalah wilayah samudera India, ini di sebelah barat, kemudian samudera Pasifik di sebelah timur. Nah, letak geografis antara kedua benua dan samudera ini penting. Makanya dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang budaya. Nah, inilah namanya silang budaya, posisi silang budaya. Nah, karena memang kedudukannya yang strategis tadi. Kemudian Indonesia juga terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Yang di mana dilalui garis katulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Eropa, contohnya itu kan berbeda musimnya, karena memang musim itu tergantung pada letak negaranya. Karena memang kita terletak di tengah-tengah garis katulistiwa, maka kita mempunyai dua musim. Hanya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ya kan? Beda. Kalau di negara Eropa itu ada musim salju, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, ini untuk letak dan bentuk geografis. Kemudian yang kedua kita lihat bagaimana keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, jadi penduduk ialah semua orang yang menempati suatu daerah tertentu. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk, ini dapat ternyata menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. Tiga faktor kependudukan yang sangat berpengaruh. Yang pertama itu kelahiran, yang kita kenal juga dengan kata natalitas, kemudian kematian, mortalitas, dan perpindahan migrasi. Nah, kenapa kemudian keadaan dan kemampuan penduduk menjadi salah satu aspek trigatra? Karena memang faktor penduduk ini mempengaruhi ketahanan nasional. Nah, jadi ada hubungan antara jumlah penduduk, ya kan? Kemudian komposisi penduduk dengan distribusi penduduk. Nah, di mana? Kalau misalnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu ada kematian, kelahiran, gitu ya kan? Nah, apabila pertambahan jumlah penduduk ini semakin meningkat, tapi kemudian tingkat pertumbuhan ekonominya tidak seimbang, maka akan terjadi yang namanya, itu akan bisa mempengaruhi ketahanan nasional. Karena tidak seimbang, ya tidak seimbang antara pertambahan jumlah penduduk dengan kemudian pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, makanya penting melihat kemampuan penduduk ini, dilihat dari segi pertambahan jumlah penduduknya, kemudian pertumbuhan penduduknya seperti apa, ya, distribusi penduduknya gimana, ya kan? Karena memang ketika satu wilayah dihuni oleh penduduk yang banyak, artinya kan terjadi kepadatan penduduk. Nah, ini tidak seimbang dengan wilayah-wilayah yang tidak padat penduduk, seperti itu. Makanya penting untuk yang namanya melakukan migrasi, ketika memang di satu wilayah itu sudah terjadi kepadatan penduduk. Nah, ketika kepadatan penduduk ini terus-menerus terjadi, maka ini juga akan berdampak terhadap kesejahteraan dan keamanan. Itu, ya. Oke, kemudian yang ketiga kita lihat bagaimana keadaan dan kekayaan alam. Nah, jadi sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata, sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Nah, bentuk sumber daya alam ada dua, di mana yang pertama dapat diperbaharui, kemudian yang kedua tidak dapat diperbaharui. Nah, ya kan, ada sumber daya yang dapat diperbaharui, ada yang juga yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan prinsip atau asas, ada yang namanya asas maksimal. Nah, asas maksimal di sini artinya adalah sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan ini harus betul-betul menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas lestari, kalau asas lestari artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan harus menjaga keseimbangan alam. Harus lestari, tidak boleh terjadi kerusakan lingkungan. Kemudian asas berdaya asing, berdaya saing, maaf. Nah, asas berdaya saing ini artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam dari negara lain. Nah, makanya kita harus dan perlu menjaga sumber daya alam yang ada di negara kita. Jangan sampai sumber daya alam di negara kita ini bisa habis dan terkuras gitu. Karena memang ada sumber daya alam yang tadi kita bahas ya dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, bagaimana sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Nah, makanya kita pandai-pandai dalam mengelola dan menggunakannya. Oke ya? Nah, jadi ini adalah ketiga aspek dari Trigatra. Kita sudah bahas tadi dari yang pertama untuk letak dan bentuk geografis, kemudian keadaan dan kemampuan penduduk, hingga yang terakhir keadaan dan kekayaan alam. Next, kita lanjut ke aspek pancagatranya. Aspek pancagatra. Jadi, aspek pancagatra ini adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Nah, baik itu dengan ikatan-ikatan, kemudian aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Nah, cute itu ya. Jadi, kalau pancagatra itu lebih kepada kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat. Langsung saja kita lihat yang pertama yaitu ideologi. Ideologi suatu negara ini diartikan sebagai guiding of prinsip atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Nah, ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Nah, ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan, serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Nah, ideologi juga kalau kita jabarkan itu terjabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu bisa dikatakan sebagai serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Nah, itu tentang ideologi, bisa dikatakan juga sebagai perekat pemersatu. Itu dia ideologi. Nah, kemudian yang kedua yaitu politik. Nah, dalam hal ini, politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Nah, kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output. Jadi, ada input, ada output. Nah, sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara, ini sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang ketika satu bangsa berupaya untuk meningkatkan ketahanan di bidang politiknya, itu merupakan suatu upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan landasan negaranya. Kalau kita berdasarkan Pancasila. Nah, dan merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila itu sendiri. Nah, itu dia dalam hal politik, asas, haluan, dan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Oke, kemudian yang ketiga itu aspek ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejataan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Nah, upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah sistem ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Nah, ekonomi kerakyatan harus menghindari yang namanya free fight liberalis, ya, nggak boleh ada liberalnya, gitu ya, kan, unsur-unsur liberalisnya. Kemudian, tidak dibenarkan juga adanya yang namanya monopolis struktur ekonomi. Nah, itu dalam ekonomi kerakyatan. Nah, ini seputaran ekonomi. Nah, kemudian yang keempat yaitu tentang sosial budaya. Nah, sosial budaya di sini dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Dalam menghadapi dan mengatasi ATHG. Nah, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita lihat, ya, esensi dari ketahanan budaya, ini adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Jadi, ketahanan budaya bisa kita artikan juga sebagai pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, boleh mengembangkan kemampuan pribadi, ya, dalam hal ini maksudnya adalah dalam hal sosial budaya, tapi tetap berdasarkan yang namanya nilai-nilai Pancasila. Oke, kemudian kita lihat yang terakhir, yaitu pertahanan dan keamanan. Nah, jadi pertahanan dan keamanan ini dapat diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara di mana seluruh ipolek sosbud hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Nah, makanya kalau prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional itu bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan pertahanan keamanan di mana yang dilandasi dengan landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Nah, oke, ini materi singkat kita pada hari ini ya, kita bahas tentang aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra. Kesimpulannya adalah aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra. Trigatra artinya tiga, meliputi tiga aspek. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, di mana kalau Trigatra itu meliputi yang pertama, letak dan bentuk geografis, kemudian yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk, lalu yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Kemudian, untuk aspek Pancagatra-nya nih, terdiri dari lima, sesuai dengan namanya, Pancah, lima, lima Gatra. Dari politik, ekonomi, kemudian sosial budaya, oh maaf, yang pertama ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan, atau kalau kita singkat dengan ipoleksusbud hankam. Oke, baik. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kalian juga mudah memahami materinya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melepaskan hamdallah, alhamdulillahirrohabilalamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di-like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.